Menolak dan akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah bersama DPR duduk bersama untuk mengembalikan harga BBM khususnya yang bersubsidi antara lain Pertalite, Solar, dan Premium kembali ke harga sebelumnya. Inilah tanggapan kritis Partai Buruh terhadap kenaikan BBM. Menanggapi pengumuman pemerintah atas kenaikan harga BBM, Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh, Petani, dan Nelayan akan menggelar aksi secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Dalam konferensi versnya, Presiden Partai Buruh Syed Iqbal mengatakan bahwa aksi ini adalah awal dari aksi yang akan terus-menerus dilaksanakan sampai pemerintah dan DPR duduk bareng dan mengembalikan harga BBM, khususnya yang bersubsidi seperti harga semula. Syed Iqbal menilai bahwa kenaikan harga BBM tidaklah tepat karena perekonomian masyarakat yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi kemarin. Selain itu, ia juga berkata bahwa kenaikan harga BBM di Indonesia cukup aneh, tidak sesuai dengan harga minyak dunia yang hari per hari mengalami penurunan. Berikut tanggapan Partai Buruh yang diutarakan Syed Iqbal terkait penolakan kenaikan harga BBM di Indonesia. KSPI dan Partai Buruh menanggapi sikap pemerintah yang sudah menaikkan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi kemarin, adalah menolak dan akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah bersama DPR duduk bersama untuk mengembalikan harga BBM, khususnya yang bersubsidi antara lain Pertalite, Solar, dan Premium kembali ke harga sebelumnya. Karena harga minyak di dunia dari hari ke hari makin menurun. Bahkan kemarin harganya 89 dolar per barer. Harga yang dijadikan pertimbangan kenaikan harga BBM adalah 100 dolar per barer. Sungguh aneh sikap pemerintah ini. Maka KSPI dan Partai Buruh meminta DPR untuk memastikan mendorong, mendorong, mendesak pemerintah, menurunkan harga BBM, kembali ke harga semula. Oleh karena itu, sebagai tahap awal pernyataan sikap KSPI ini akan menggelar aksian awalan. Aksi awalan akan dilakukan 6 September di seluruh Indonesia, 34 provinsi, ratusan kabupaten, kota, khususnya yang berbasis kota industri. Aksi di Jabodetabek sekitar 3.000 sampai 5.000 orang akan aksi di depan gedung DPR RI pada tanggal 6 September tersebut. Dan secara serempak 33 provinsi lainnya, aksi turuhan ribu buruh totalnya di kantor-kantor gubernur di seluruh Indonesia. Mendesak para gubernur untuk mengirim surat kepada pemerintah pusat dan DPR RI mengembalikan harga BBM ke harga sebelum kenaikan. Aksi ini bila tidak didengar oleh pemerintah, bisa dipastikan KSPI dan partai buruh akan menggelar aksi-aksi lanjutan. Bahkan aksi besar-besaran, mogok nasional menjadi salah satu pilihan bila mana aksi-aksi ini tidak didengar oleh pemerintah, gubernur, bupati wali kota, DPR, maupun DPR RI. Jadi pertimbangan mengapa KSPI dan partai buruh melakukan aksi di depan gedung DPR, karena pemerintah sudah mengumumkan harga resmi kenaikan BBM. Jadi menjadi tidak penting lagi kalau aksi ke istana. Aksi harus ke DPR, mendesak, mendorong, menekan DPR agar memanggil Menteri terkait dalam pertimbangan. Selain itu, Syed Iqbal juga menegaskan bahwa aksi besar-besaran pada tanggal 6 September 2022 ini juga sekaligus meminta gubernur di seluruh Indonesia agar mengirimkan surat ke pemerintahan pusat dengan isi agar pemerintah mengembalikan harga BBM ke harga semula. Dari Jakarta, Tim TV-nya Buruh melaporkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman. Agar suara buruh didengar saat kiro negeri ini. Tipinya buruh, tipinya kaum buruh. Terima kasih telah menonton!